Intro Hai, halo, selamat pagi. Kembali di perkuliahan MOOC FNIPA Universitas Indonesia dalam mata kuliah pengantar ilmu kebumian. Ini adalah minggu terakhir dan materi terakhir dari perkuliahan ini. Kita sudah melalui episode panjang 14 minggu dalam perkuliahan pengantar ilmu kebumian ini. Dan untuk materi pamungkas ini adalah tentang pengukuran lapangan. Di sini kita akan membahas tentang bagaimana menggunakan kompas brunton. Nah, jadi di bagian kompas ini ada beberapa bagiannya. Ada bagian muka, di mana di bagian muka tersebut ada panah, kemudian ada arah dari derajatnya, kemudian ada klinometer yang dipakai untuk skala degree dan percent grade-nya. Kemudian ada level, di sana ada bulus ice level dan serindical level. Kemudian ada kacah, ada setting arm, kemudian ada magnetic deklinasi. Nah, ini ya. Jadi bagian-bagiannya, ini saya akan jelaskan satu per satu. Ini adalah, ya ini yang paling dekat. Ini dinahan ya, untuk nahan agar si jarumnya nggak bergerak. Nah, kadang-kadang kita udah ngukur gitu kan, udah ngukur, terus kegoyang-goyang dikit lupa tuh. Ah, berapa ya tadi derajatnya ya? Sudutnya berapa gitu? Arahnya berapa? Nah, agar nggak lupa. Nah, biasanya kita pencet dulu di bagian ini, bagian yang warna putih ini. Kemudian ada juga ini ya, compass card. Ini adalah untuk mengetahui angka-angkanya dari sudutnya, yaitu dari 0 sampai 359 atau 360. Kemudian ada segmenting arm. Nah, segmenting arm nanti dipakai biasanya untuk menembak ya, menembak lokasi biasanya. Nanti penggunanya seperti apa akan saya jelaskan di slide berikutnya. Kemudian ini adalah level klinometer. Klinometer biasanya dipakai untuk ini ya, untuk pengukuran dip agar nanti kita sampai ke tahap di mana sampai titik klinometernya itu di tengah-tengah. Untuk mengetahui dipnya itu berapa di lokasi tersebut. Kemudian ada juga bullseye. Nah, kalau bullseye ini adalah ini ya, apa namanya, level yang ditunjukkan untuk mengetahui ketika kita mengukur sebagai pengukuran strike atau perlapisan. Kemiringan ya, jurus dari perlapisan. Nah, sampai masuk ke tengah-tengah, nah itu berarti sudah tepat pengukuran strike kita. Nah, kemudian ini arah panahnya, dan ini kaca. Kaca buat apa sih? Nah, kaca biasanya dipakai untuk ya, pertama-tama ya kita cek dulu lah, muka kita tuh masih normal atau enggak. Karena kan di lapangan, kita nggak tahu kondisinya seperti apa, ya tapi tetap kita harus jaga, jangan sampai muka kita cemong. Ataupun mungkin mukanya udah nggak jelas, nggak karuan, ya kita tetap harus memperhatikan penampilan. Oke ya. Terus yang kedua, fungsinya adalah untuk ini. Kalau misalnya susah untuk membaca dari sudut tertentu, apalagi sudut-sudut datar, kita bisa memanfaatkan fungsi kaca ini untuk memantulkan apa yang ada di bagian ini. Oke. Oke ya, ini jadi bagiannya sama nih dengan yang tadi sudah saya jelaskan. Nah, jadi fungsi kompas tuh nggak cuma mengukur strike deep dan lain sebagainya. Jadi yang pertama, ya biar tahu arah utara kemana. Karena kompas selalu mengarah arah utara kan. Ya, arah utara dari selatan, kutub bumi ya. Bukan kutub magnetiknya. Kalau kutub magnetiknya kebalikan biasanya. Nah, arah utaranya kemana? Nah, ya kita bisa memanfaatkan dari kompas. Kemudian yang berikutnya adalah mengukur biring. Nah, mengukur biring tuh untuk mengetahui kita berada di kuadran berapa sih di lokasi tersebut. Kemudian yang berikutnya kita mengukur jurus dan kemiringan dari suatu bidang. Kemudian kita mengukur trend dan plank dari struktur garis. Dan kita mengukur vertical angle untuk mengukur seberapa tinggi suatu objek yang jauh dari kita. Nah, jadi untuk merekam biring tuh gimana sih? Nah, untuk merekam biring itu kita pengen tahu sih sebenarnya arah dari satu titik terhadap titik yang lain. Nah, misalnya kita dapat nih arah titik A terhadap titik B. Nah, kita mengukur yang namanya biring tersebut. Ya, jadi berapa kuadrannya? Misalnya mau pakai yang NA bisa silahkan. Mau pakai yang short-west juga boleh silahkan. Enggak aja. Tapi tadi balik lagi, ya normalnya kita pakai north-east. Nah, kemudian kita mengukur strike. Tadi sudah saya jelaskan juga ya. Bagaimana kita mengukur bidang perlapisan dari suatu objek batuan sedimen biasanya. Nah, ini tadi ya bagaimana cara mengukurnya. Itu tadi yang tadi saya bilang. Kita bisa memanfaatkan benda apapun yang datar untuk memproyeksikan kemenerusan dari perlapisannya. Ini boleh pakai buku lapangan. Kalau nggak punya buku lapangan boleh pakai apa, Pak? Boleh pakai tadi papan jalan. Itu juga boleh silahkan. Ya, kemudian gimana cara mengukurnya? Cara mengukurnya adalah Yang ditempelkan itu adalah bagian yang sisi timurnya. Sisi timur kita tempelkan. Kemudian kita tinggal ukur aja di bagian tersebut. Dan jangan lupa digaris. Tapi ingat, ingat. Ini kompas bukan kompas pribadi kita. Kalau kompas pribadi kalian silahkan aja. Biasanya nih ya, biasanya. Ini juga dilakukan oleh kakak-kakak tingkat kalian. Saking ya udah buru-buru dan lain sebagainya tuh. Kan biar ini ya ditandain ya arah bidangnya terus dimana. Main asal digesek aja itu. Apa namanya? Kompasnya. Nah, kompasnya main asal digesek. Ya tadi akhirnya ya kompasnya baret dong. Karena kan batu yang digesek gitu. Nah, cara simpelnya yaudah kalian bisa menggunakan alat apapun. Bisa pakai paku, bisa pakai pulpen dan lain sebagainya. Atau pakai kapur kalau misalnya kalian punya. Bawa ke lapangan. Tinggal ditandain aja. Untuk apa sih? Untuk mengukur dip. Karena dip itu diukurnya adalah selalu 90 derajat dari arah stripe. Nah, seperti ini ya. Jadi penggambarannya. Oke, kemudian ini tadi untuk mengukur dip ya tadi. Nah, ini tadi yang saya bilang. Kenapa kok harus digaris ya ini? Karena dia harus tegak lurus terhadap stripe-nya. Atau bidang perlapisan atau jurusnya. Oke, sudah. Tadi ya, mengukur dip. Sama tadi. Tadi kita garis. Nah, bagian yang sisi ininya. Sisi. Sisi west-nya berarti ya. Sisi west-nya di sini. Itu nanti diputer-puter tuh arahnya. Untuk sampai kita bisa mengetahui lokasinya. Nanti sampai si klinometernya itu berada di tengah-tengah. Dan di situlah kita mendapatkan sudut dari si deep-nya. Misalnya ini kita dapat di sini 36 ya. Nah, ini penulisannya tadi sudah saya jelaskan bagaimana cara penulisannya. Yang berikutnya adalah kita mengukur yang namanya struktur garis. Nah, kalau tadi kan struktur bidang, ini adalah struktur garis. Nah, tadi kita bisa memanfaatkan dari setting arm yang dia paralel dari si plank-nya. Kemudian tahan kompas level dan baca apa yang muncul di kompas tersebut. Nah, ini ya tadi horizontalnya. Ini bidang horizontal. Dan sudut yang terbentuk itulah yang kita kenal sebagai plank. Nah, tadi trennya kan kita udah tahu ya. Trennya yang tadi ditunjukkan oleh... Apa namanya yang ditunjukkan oleh si kompas sadia. Nah, ini untuk gambarannya. Ini simbolnya tadi sudah saya jelaskan juga. Nah, kemudian beberapa yang bisa dibawa ke lab. Nah, yang dibawa ke lab itu adalah tadi ya buku paket yang misalnya modul dan lain sebagainya. Kemudian kompas. Kemudian buku lapangan. Kemudian penggaris. Kemudian busur. Itu penting ya busur. Kenapa? Karena tanpa busur kalian nggak bisa tahu tuh arahnya gimana. Kemudian kalkulator. Menggunakan tangen. Tadi ya. Untuk mengetahuin tangen dan clipboard atau pepanjalan. Nah. Kenapa sih kok kita harus pakai klinometer ya? Nah, ini cara pakainya seperti ini tadi. Kita bisa mengukur berapa sih tinggi suatu objek yang mungkin jauh ya dari mata kita. Atau kita susah untuk mendapatkan ke lokasi tersebut. Nah, rumusnya adalah tinggi. Itu adalah tinggi objek. Tinggi objek itu adalah tinggi, bukan tinggi kita ya. Tapi tinggi dari mata ke kaki kita. Ditambah dengan jarak kita ke lokasi. Dikali dengan tangen sudut yang nanti dihasilkan dari klinometer yang kita tembakan dari kompas kita. Nah, ini cara mengukurnya gini. Boleh pakai ini ya. Boleh pakai busur yang di otak atik dan lain sebagainya. Bisa juga pakai... Apa namanya? Pakai kompas. Nah, nanti saya praktekkan pas di kelas ini ya. Kelas... Singkronus untuk mempraktekkan pakai kompas untuk penggunaan klinometer. Oke. Akhirnya kita selesai juga. Tapi sebelum kita akhiri, silakan untuk mengerjakan kuis. Dan kalau misalnya ada pertanyaan, silakan ditanyakan di kolom komentar. Karena ini adalah akhir perkuliahan, maka saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas atensi selama 14 minggu kebersamaan kita. Harapannya setelah menyelesaikan materi ini atau menyelesaikan perkuliahan ini, kalian sudah bisa memahami bumi lebih dalam lagi. Oke. Terima kasih. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Walau Fikra Methorik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sampai ketemu di kesempatan selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.